Hi students, hi our parents, okay, today is a happy day, why miss? Because today we have active learning, ya, hari ini kita ada ekorin, ya kan Miss Tata? Ya Miss Tata? Ya, we want to make something, kita mau membuat sesuatu. Nah, sebelum kita buat, Miss Tata mau kasih tau dulu, kita mau buat apa sebenarnya ya? Kita mau buat kulat-kulat yang bisa bergerak. Oke, anak-anaknya mau kan membuatnya, come on. Sekarang yang pertama Miss Tata mau kasih tau bahan-bahan yang harus kita sediakan dulu. Oke, yang pertama Miss Tata kita perlu apa? Tisu. Yes, tisu, ya, selembar tisu, ya. Kemudian kita perlu apa lagi Miss Tata yang kedua? Yes, crayon. Kalau anaknya punya crayon, ya anaknya boleh gunakan crayon. Tapi kalau anaknya punya connector pen seperti ini, lebih bagus. Tapi kalau gak punya, pake yang crayon saja. Oke, next Miss Tata apa lagi Miss selain itu Miss? Yes, we have blue. And then, scissor, gunting. And then this one, slow, sedotan. And the last is water, ya. Sedikit saja airnya. Oke, pertama yang kita lakukan, kita ambil selembar tisu. Yes, yang seperti ini. Begini. Kita letakkan. Ini bisa kita bagi dua, ya. Kita bagi dua. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagi dua lagi. Ya, jadinya nanti seperti ini, nih. Seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita lepaskan dulu di meja. Lepaskan. Oke. Sekarang yang selanjutnya, kita mau ngapain, ya Miss Tepa? Kayaknya Miss Tota perlu itu, deh Miss. Crayon. Crayon. Tapi Miss Tota pake yang connector pen aja, Miss. Yang itu. Oke, Miss. Thank you. Nah, anak-anaknya bisa pilih up to you. Ya, terserah gak warna apa. Tapi, teknik untuk membuatnya, kita harus membuatnya seperti ini. Diarsir. Diarsir dari sini, kitaarsir. Diarsir, ya. Oke, pilih lagi warna yang lain, supaya nanti ulatnya cantik. Sersir lagi, yes. Sersir. Oke. Miss mau warna-warni kayak rainbow. Rainbow. Oke, now the pink one. Miss mau yang pink. Oke. And the last, I want blue. Blue. Miss buat di pinggir-pinggirnya, deh. Kalau sudah jadi seperti ini, like rainbow. Nah, ini kita balik. Yang ini di atas. Lalu kita taruh. Letakkan. Oke. Sekarang Miss, total perlu sedotannya. Iya. Ini, sedotannya ini, kita akan gulung. Ya, buat di sini. Kita gulung perlahan-lahan. Oke. Gulung, 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 gulung. Oke, terus, terus. Nah, di sini kita perlu taruh glue, supaya nanti gulungnya cantik, enggak berantakan ketika kita buat airnya. Oke. Oke, sudah begini kan? Kalau sudah begini, kita tinggal buat kerutannya. Cara membuat kerutannya gimana ya, Miss? Nah, ini. Ya, tekan. Dan yang ini, sedikit demi sedikit, kita turunkan ke bawah. Ngeot. Like this. Ngeot. Ngeot. Lagi, tekan lagi. Iya. Tekan lagi. Sampai semuanya ditekan. Oke. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal lepaskan. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ulatnya sudah jadi. Nah, anaknya bisa lakukan terus-menerus sampai ulatnya menjadi banyak. Up to you. Yang penting lebih dari 3 deh ulatnya, supaya ulatnya banyak. Miss Tota sudah punya banyak nih. Oke, kalau sudah begini. Nah, sekarang kita mau lihat ulatnya hidup. Ayo, are you ready? Oke, sekarang bisa apa? Kita ambil air. Nah, air yang ini kita buat begini aja deh. Kayaknya ini bisa. Nah, ini kita tetes sedikit demi sedikit. Oke, pakai tangan aja. Ulatnya dikasih air minum. Ulatnya dikasih air minum, makin besar. Tuh, bergerak kan. Wow, you can do this at home with your parents. Oke, kids. Are you excited? Senang gak ya anaknya melakukan ini? Tuh, bergerak lagi kan. Diskasih lagi. Oke, Miss Empa yuk. Kita nyanyi ya untuk ulat ini, Miss Empa. Yuk, kita nyanyi. Oke. Yuk, let's sing together. Ulat imun, ulat imun. Geli-geli ah, geli-geli ah. Naik turun pohon, naik turun pohon. Cha-ti-chu, cha-ti-chu. Cha-ti-chu.